Ya oke guys, kali ini saya akan memberikan share tentang bagaimana membuat dockbone untuk uji tarik atau yang sering dipakai untuk karakterisasi material yang cukup tipis kita biasanya gunakan dengan standar ukuran seperti ini kita akan coba buatnya di FreeCAD, sebuah komputer edit design yang open source dan sangat cukup untuk membuat part-part sederhana sehingga mungkin ya part kompleks juga bisa ya kurang lebih dimensinya seperti ini kita akan coba buat kita create new kita buat, kita klik kemudian klik sketch di XY plane kita pilih, oke saja lalu kita mulai buat tadi ukurannya kurang lebih kita buat seperempatnya saja nanti kita cerminkan di sumbu X dan sumbu Y nya jadi kurang lebih sepertinya kita akan buat seperti ini saja jadi ini tingginya 4 kemudian lebarnya itu kita buat 15 aja tingginya 4 kita langsung buat oke, align nah di tricate ini kita harus constrain semuanya supaya tidak lari kemana-mana yang ini nih, for inside fix a point untuk an object klik ini dan klik ini nah kemudian garis ini harus perpendicula dengan garis ini garis sumbu X ini sudah, dia sudah sekarang, nah ini tinggal ukurannya, tingginya tingginya menggunakan yang ini fix the vertical distance between 2 points oke, kita buat jadi berapa? 3, 4 oke, sekarang dia masih bisa gerak ke sana sini tidak masalah nanti kita constrain sekarang arah yang horizontal tadi 15 ya, ukurannya ya pertama-tama tentu saja kita harus constrain dulu titik ini dan titik ini harus bersatu kemudian garis ini dengan garis ini harus paralel dan that's it kita kasih dimensi 15 mm setelah itu nah ini agak tricky nih ada radius ini nih ada radius ini saya coba buat sudut lancip dulu nanti baru dibuat radiusnya ya jadi kita buat vertical lagi 2 mm kalau salah ya 2 mm pertama kita constrain dulu jangan lupa ini dengan garis ini paralel kemudian titik ini dan titik ini garis bertemu setelah itu kita kasih dimensi biar nggak gerak atas bawah sepanjang 2 mm oke nah masih bisa gerak kemana-mana kemudian kita masukkan lagi berapapun aja dulu lah kita masukkan berapa aja dulu terserah ya terserah gini bentuknya terus kita constrain dia supaya paralel dan titik ini harus bertemu dengan titik ini kemudian titik ini kemudian titik ini harus bertemu dengan garis ini nah ini masih bisa bebas ya nggak apa-apa lalu kita buat lingkaran disini nah nah lingkaran ini harus go install dengan titik ini ini kemudian lingkaran ini harus tanjang dengan karis ini nah seperti ini dimensinya kita define tadi radiusnya adalah 22 ya 22 oke kita keluar dulu dan ketik 22 oke seperti ini kayak seternata hmm maka kita harus hapus nih beberapa dengan cara kita trim kita trim saja ini oke trim ini bisa trim ini bisa oke kita hapus manual nah ini dia bisa saya dapatkan ini nih biar saya nggak boleh pergi kemana-mana nih ini harus bertemu oke kemudian jarak ini jarak apa ini horizontalnya titik ini dengan titik ini itu jarak horizontalnya hmm tadi adalah 8 ya itu define aja 8 oke sekarang masih belum untuk dan jarak antara ini dan ini kita harus define dulu 2 mili 2 mili oke kalian masih bisa bergerak iya bisa bergerak sekarang ini belum kita tentukan tadi itu 10 jadi dibagi 2 5 gauge lengthnya 5 5 5 kecil sekali oh kenapa kecil sekali panjang totalnya adalah 25 misalkan ya 30 30 lah 30 di sisain aja 30 berarti ini poinnya belum kita define 15 nah yang ini 8 yang ini 5 kurang ya gauge lengthnya sebenarnya bebas ya bebas yang penting gak bagus lebih dari 60 ini 7 bisa nah gitu kurang lebih ya oke sekarang kita cerminkan ini dengan sumbu X lalu kita cerminkan ini dengan sumbu G oke jadi guys lalu kita close maaf salah close kita path jauh 1,5 mili aja karena akan simulasikan 1,5 mili tebalnya kita lihat oke cukup bagus oke bagus sekarang kita save dalam bentuk I guess kita save dulu log bond oke setelah itu kita export berarti kita harus select modennya dulu select dan export gitu oke export jadi STL bisa jadi STP atau IKS juga bisa kita buat STP aja telepon oke itu saja untuk tutorial freecam oke Terima kasih.